Intro Di sejumlah lokasi di Indonesia pada siang hari ini kita segera bergabung dengan Briptu Marcelina anggota NTMC Core Lantas Polri Briptu Marcelina silahkan dengan laporan Anda Baik, terima kasih Lydia di studio dan selamat siap pemirsa dapat kami laporkan informasi tentang situasi arsolitas terkini melalui pantauan CCTV Core Lantas Polri di beberapa titik wilayah Indonesia Untuk yang pertama, mari kita pantau situasi arsolitas di kawasan CPO Telco Jakarta Selatan Dimana situasi arsolitas dari arah pancoran yang akan bergerak ke arah Semanggi pada siang hari ini secara keseluruhan dalam situasi pengalir dan lancar begitu pun juga sama halnya dari arah sebaliknya juga dalam situasi kondusif dan lancar Meskipun situasi lancar, kami bawa kepada para pengadara untuk selalu menggunakan jalur sesuai dengan peruntuk kajian dan juga selalu membatuhi rambu-rambu lalu lintas yang telah terpasang Untuk yang berikutnya, kita beralih ke kawasan punca km 81 Jawa Barat Di mana situasi arsolitas dari arah Jakarta yang akan mengarah ke arah puncak pada siang hari ini dalam situasi ramai dan memang di kawasan ini didominasi oleh kendaraan pribadi dan memang banyak dilintasi juga oleh kendaraan berat dan juga kendaraan akutan umum Begitupun juga sama halnya dari arah sebaliknya juga dalam situasi ramai dan masih terbilang lancar Meskipun situasi lancar, mengingat di kawasan ini juga banyak aktivitas masyarakat perjalanan kaki agar para pengendara dapat mengurangi laju kendaraan Anda dan juga tetap mencapakan para perjalanan kaki yang akan menyeberang di kawasan ini dan juga kepada para perjalanan kaki untuk menggunakan zebra cross pada saat Anda akan menyeberangi jalan Yang berikutnya kita beralih ke kawasan Simpang, Tugu, Kartosuro, Jawa Tengah Dimana situasi arsolo lintas dari arah Kelaten yang akan mengarah ke arah Jogja pada siang hari ini dalam situasi kondusif dan lancar Begitupun juga sama halnya dari arah Solo yang akan mengarah ke arah Bujolali ataupun Semarang pada siang hari ini dalam situasi relatif dan lancar Meskipun situasi lancar, kami bawa kepada para pengendara Pegikat di kawasan ini juga adanya pertemuan arsolo lintas dan memang banyak dilintasi juga oleh angkutan berat agar para pengendara lebih berhati-hati selalu berkonsentrasi dalam berkendara dan juga pada saat menunggu antrian traffic light untuk lebih bersabar dan juga untuk tidak menerobos traffic light demi keselamatan Anda pribadi dan juga para pengendara lainnya Untuk yang terakhir kita beralih ke kawasan Simpang 4 Jokotole, Pemekasan, Madura Dimana situasi arsolo lintas dari Jalan Jokotole, Alun-Alun, Pemekasan yang akan mengarah ke Jalan Raya, Pemekasan, Sumenep dalam situasi kondusif dan lancar Begitupun juga sama halnya dari Jalan Jingga yang akan mengarah ke Jalan Raya, Pemekasan, Sumenep juga dalam situasi pengalir dan lancar Dan juga sama halnya juga dari arah Pemekasan, Pakong yang akan mengarah ke Jalan Jokotole, Alun-Alun, Pemekasan dalam situasi relatif dan lancar Meskipun situasi relatif lancar bagi kawasan ini juga adanya pertemuan arsolo lintas agar para pengendara dapat lebih berhati-hati dan juga pada saat Anda akan melintasi kawasan ini juga dapat mengurangi laju kendaraan Anda dan juga tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas yang telah terpasang Dan Pemirsa, jika Anda agak pengupdate informasi tentang situasi arsolo lintas terkini Anda dapat menghubungi call center kami di 1-500-669 atau melalui SMS center di 9-1-1-9 Saya Briptu Marcelina setelah pelanggaran setelah kecelakaan keselamatan untuk kemanusiaan Indonesia tertib Salam presisi kembali ke Lydia di studio Terima kasih Briptu Marcelina atas laporannya Selamat kembali bertugas Terima kasih